Hai kembali lagi bersama saya di channel Rafi Rizali ya di video kali ini gua bakal bermain game solen reload lagi seperti biasa seperti video gua sebelum-sebelumnya Oke untuk kalian semua apa kabar semoga kalian semua selalu berikan kesehatan dan berikan perlindungan dari wabah penyakit Corona yang melanda dunia saat ini Oke kembali lagi di game solen ya kali ini seperti janji gua yang beberapa minggu lalu udah sempat ngomong gue pengen bahas tentang apa aja sih yang ningkatin ASPD atau icepit ya kalau yang belum tahu icepit itu kalian bisa ngecek di arena jadi arena terus di formasi defense lineup di bonus ya di bonus kalian bisa cek icepit nih icepit gue 1334 cepatnya masih kecil ya karena gua telat nge-build hero-hero icepit ya dan dan icepit itu ngaruh buat apa sih Bang kalau yang belum tahu itu SP itu ngaruh ke skill ya skill kalian bisa ngeluarin lebih cepet ya gitu kalau di game ini ngaruhnya ke skill ya tapi kalau di game-game lain juga banyak yang yang SP itu ngaruh ya di game-game lainnya kayak game gue yang dulu tuh gue sempet main Rainbow story itu juga icepit ngaruh sih kayak buat di battle-nya dia lebih cepet gerakin eh gerak-geraknya gitu lah pokoknya SP itu ngaruh ya di rata-rata di game-game kayak gini harusnya ada ternak ada speed ya cuman nggak tahu ya Oke deh speed ya intinya buat cepet skill itu ngaruh banget di battle sih ngaruh banget di battle jadi kalian semakin cepet HP semakin cepet ngeluarin skill ya atau ngeluarin apa nggak tahu lah pokoknya skill sih gue mulai dari awal aja dari yang gampang yaitu dari yang hero dari hero dulu hero hero gue mau bahas yang hero dulu hero apa aja sih Bang yang ningkatin speed ya oke dari yang awal kita bacanya di handbook aja ya di handbook aja biar lebih gampang ya oke yang pertama kita bisa dari hero SS dulu aja yang pertama ada hero Oscar Oscar Oasis ini bisa ningkatin speed kalau tahu Bang nah kita bisa dari skill-nya hero details nah ini pokoknya kalau hero di skillnya ada lambang kayak gini ini udah pasti speed ya hero SS Oscar ya SS Oscar ini nama speed nih speed current level permanen increase speed by level 12 poin lumayan cuy jadi kalian ya di kalau udah punya ahin ahin juga nambah speed nah kalian bisa sebisa mungkin Oscar taruh di lineup support yaitu buat nambahin speed dengan catatan kalian harus naik ke orang tiga upgrade-an apa namanya equipnya harus ke orang tiga orang plus tiga itu kebuka spd di semua hero di semua hero kebuka spd di orang plus tiga ya jadi ya nih yang kedua adalah civet Zuzuking ya Nah kita bisa lihat di sini nah civet Zuzuking ini nambah speed juga sama tuh di orang plus tiga kalian kebuka speed ya untuk civet Zuzuking semua hero ada semua hero Zuzuking yang ketiga adalah ini tangshan ya tangshan itu nambah speed juga kita bisa lihat di sini hero details nah ini tangshan nambahin speed juga ya speed ukuran speed nah tangshan ya kalau bisa hero SS yang nambahin speed itu kalian build aja build aja di support gitu buildnya tapi nambahin equipnya aja sampai orang plus tiga gitu buat lumayan buat nambah speed kalian gitu yang terakhir yang yang SS itu adalah ahin ahin itu juga nambahin speed ya kalian kalau belum tahu sama ya di orang plus tiga ya kebukanya speed ya jadi kalau bisa upgrade apa namanya equip kalian ke orang plus tiga kan akhirnya akhirnya namanya speed dan eh gua lanjut aja bahasnya ke hero SS plus dulu ya SS plus habis itu hero A plus baru ayah S plus ini sebenarnya dua-duanya nambah ya si tangshan nambah speed si Shibosaisi juga nambah speed gitu nah nambah speed tuh nambah speed tuh tangshan ya klik kaya tangshan nambah speed sama Shibosaisi juga nambah speed bro jadi ya ini ini sumpah ini OP banget ya gua lihat orang tadi ya di Facebook gua lihat orang dia udah ngebuild Shibosaisi nya itu skillnya AOE nya beneran ya AOE nya ngeribat nah ini eh speed ya speed sigutu Shibosaisi dan saran gua ya untuk kalian yang kemarin yang misalkan hari ini kan ada event Shard Hero ya terus kalian beli Shibosaisi belinya nanggung gitu kalau saran gua sih jangan dulu ya jangan beli dulu gitu kenapa kalau belinya nanggung jangan beli dulu kalau kalian nggak bisa top up ngebuild semua itemnya gitu kayak misalnya diawak keningin terus di apa namanya pokoknya di upgrade-upgrade nya dengan maksimal gitu kalau belum bisa kayak gitu mending jangan beli Shibosaisi dulu sayang gitu tapi terserah kalian sih itu kan uang-uang kalian gitu kalau top up cuman kalau top upnya nanggung sih menurut kalau gua jangan sih karena build-nya nggak bakal bisa maksimal gitu jadi saran dari gua mending kalian build tang hawa dulu nih benerin ya kalau tang hawa kalian udah bener baru pindah ke hero lain gitu soalnya material item Hero SS plus itu lebih banyak dibanding Hero SS biasa ya SS biasa itu sama SS plus itu material awkening material apanya itu lebih banyak jadi saran dari gua kalau bisa ya kalau bisa aja ini kalian buildnya tang hawa dulu aja lah gitu kalau mau top up ya top upnya jangan nanggung gitu beli aja gitu yang banyak sampai got satu kayak naikinnya gitu atau enggak kalian beli kemarin hidden weaponnya enak nih Shibosaisi pakai hidden weapon yang kemarin tuh jangan nanggung lah kalau top up oke lanjut ya ke Hero S ya Hero S Hero S sebenarnya nggak bakal kepake juga jadi mending nggak usah gua bahas ya Hero S ya soalnya kalian nggak bakal pakai juga di line up gitu jadi percuma kalau gua bahas Hero S langsung aja ke Hero A plus atau nggak aja ya karena ini kemungkinan masih dipakai di support gitu kenapa Hero S nggak dipakai Bang karena bahan-bahannya mending buat upgrade aja upgrade Hero kalian ke Moon kesan gitu jadi mending gua langsung bahas aja ke Hero A plus ya Hero A plus yang pertama adalah ya si siapa namanya Ning Fengzi Ning Fengzi itu nambahin Espit dari nih dia tuh dari awakening mati dari material Spirit Soul nya juga udah nambahin Espit tuh dia enaknya gitu no dia makanya kalian kalau bisa upgrade material Soul Spirit Alpha dari si Ning Fengzi terus dari dari nah dari skill-nya juga no Espit tuh Espit tuh dia kalau nge-skill ya di support kuarin itu buat Espit ya dan di skill berapanya Espit juga ya lupa gua nah ini nih ini increase all elite Soul Master Espit cuman ini kemarin tuh gua coba ya gua coba upgrade tapi nggak nambah nggak nambah di Espit ya cuman gua ngerti juga sih kayaknya emang di Soul Mas Soul Spirit Avatar doang deh nambahnya ya sama di skill ini ya di skill utamanya Ultimate nya kalau kalian di support itu bisa keluar Espit gitu Oke lanjut yang selanjutnya adalah Liu siapa nih Liu Erlong ya si Liu Erlong ini juga nambahin Espit ya nambahin Espit kita bisa lihat aja di sini mana nih mana nih Speed 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 nah ini attack have to change to increase Espit ya to increase Espit dan gua tapi belum coba upgrade ini ya soalnya gua nggak punya punya cuman nggak gue build gitu ntar coba gua upgrade Apakah bisa nambah Espit beneran apa enggak ya ya soalnya kadang-kadang itu cuman buat di skill doang gitu gua nggak tahu ya yang selanjutnya adalah Flander ya Flander juga ini nambah Espit kita bisa lihat di skill berapa pasif-pasif permainan increase DMX tadi mana skill berapa ya Nah nih pasifnya permainan increase Espit nah yang Espit kayak gini ini harusnya bisa sih karena kurang level permainan increase Espit by 12 poin nah ini Flander nih Flander keren cocok nih kalau mau build Flander nggak apa-apa gitu nambah speed juga loh nah kalau yang skillet tulisnya kayak gini ini otomatis pasti nambah sih harusnya harusnya Oke lanjut ke Hero A ya Hero apa cuma segitu doang Hero A yang pertama adalah yang Woody ya ini Hero pasaran lah ya udah sering yang dipakai sama orang yaitu Hero yang Woody itu gua baru tahu juga dari viewer waktu itu ya Bang lu kenapa enggak pakai yang Woody Bang Asp itu kecil pantas kata gua kok gua kalah mulu di battle gitu ternyata Espit gua kecil cuy dan yang Woody itu Espit nya nah ini permainan increase Espit Nah kalau ada kayak gini otomatis udah pasti nambah Espit ya pokoknya gini pokoknya kalau ada yang tulisan kayak gini permainan increase Espit itu udah pasti nambah Espit ya kalian bisa cek aja ya yang Woody yang yang Woody tuh kalian kalau bisa build sih karena ini a dan item apa namanya bahan upgrade-nya pasti gampang dapetnya gitu jadi lebih mudah untuk ke build sih yang Woody ya harusnya Oke selanjutnya adalah si ini nih Baye si Baye si Baye si Baye ini nambah Espit juga di sini kalian bisa cek aja mana nih nah ini permainan increase all master Espit ya seperti biasa nih Baye ya yang selanjutnya nanti gue percepat aja karena udah kepanjangan ya takutnya kelamaan kalau di Hero pas Oke lanjut selanjutnya adalah siapa sih lupa gua Liu siapa nih ah ini ya Nah jiang eh jiangzu bukan ya lupa nah iya jiangzu no permainan increase Espit si jiangzu juga namanya Espit jadi kalau kalian build jiangzu juga nggak masalah namanya Espit juga lumayan bro buat nama-nama Espit mungkin nanti gue bakal buat beberapa hero up plus atau enggak lagi kalau line up support ketiga gue udah kebuka ya pasti gue bakal buat hero support lagi gitu jangan buat nambahin Espit karena Espit gue masih lambat juga ya masih lambat masih ya masih kurang banget gitu Oke buat hero segitu aja lanjut ya yang ngaruh ke Espit ya hidden weapon hidden weapon sebenarnya ngaruh ya ada beberapa hidden weapon yang ngaruh cuman kalau hidden weapon itu ngaruhnya kalau dipakai di hero utama nih nah ini kayak all lead Espit nih ini buat dipakai di hero utama kalau kalian dipakai di support itu nggak bakal apa nggak bakal ngefek ya hidden weapon weapon kalian nggak bakal ngefek juga di apa namanya di bonus statenya ya di support kalian pakai ini juga nggak bakal ngefek gitu jadi ya nggak ngaruh gitu kalau dipakai support harus dipakai di line up pertama dan kemungkinan nggak bakal pakai karena hidden weapon yang es ya jadi gitu Hai hai weapon ya ngaruh juga cuman ya gitu balik lagi kalau harus dipakai di line up utama Oke lanjut ke kita spiritual ya spiritual ini spiritual yang burung ya selalu gua bilang ini nambah SP cuman di in-game ya Jadi kalau kalian pakai burung kalian otomatis dapat buff I speed ya no I speed by 15% untuk 10 detik ya jadi untuk di in-game doang gitu kalau di bonus stat kayaknya enggak enggak ngaruh ya cuman gua belum coba lepas pasang ya ntar aja lagu coba ngaruh apa enggak ya Oke intinya kalau di pet pet bulat burung ya ini buat speed Oke lanjut ke diva in tool diva in tool itu ada satu doang ya yang nambah speed yaitu diva in tool ini iya kan nah nah ini increase speed level of mensoul master by 90 poin gitu ini speed kali kalau mau naikin ya silakan aja diva in tool yang ini yang hijau ya yang A plus yang hijau nine Phoenix dancing flute ya itu ngaruh SP juga eh apalagi ya Oh immortal herb immortal herb saran dari gua di support kalian pakai immortal herb yang speed semua ya nah SPT yang swan kiss yet the photo dafodil sama oktagonal ice ya itu gua saranin kalian buat immortal herb yang ini yang SPT di support kalian kalau bisa semuanya sih karena itu ngaruh banget ya karena enggak terserah kalian tapi balik lagi ya kalian mau nambahin apa ya cuman gua saranin taruhlah beberapa oktagonal ice di support kalian ya di support kalian taruh taruhlah di beberapa hero gitu apa namanya immortal herb nya karena ini ngaruh banget ke SPT ya ini nambah SPT juga lumayan nambahnya juga sih tapi gua belum cek nambahnya berapa nanti gua cek juga ya pokoknya immortal herb juga ngaruh ya tuh immortal herb yang gua udah udah mulai pasang-pasang ya jadi ya taruh aja di beberapa hero kalau kalian nggak pengen taruh di semua hero taruh aja di beberapa hero oke oke pokoknya untuk SPT itu doang ya eh gampang lah ya intinya kalian build aja hero-hero immortal herb terus hidden weapon apa itu semuanya kalian build aja yang soal icepeed ya karena itu ngaruh juga di battle ya kalau kalian belum tahu ini buat buat yang belum tahu aja ya kalau yang udah tahu ya ya udah kalian kalau misalnya gua ada yang kurang ngejelasin ya kalian boleh komen aja di bawah yang udah tahu ya yang udah lama main solen kalian bisa tahu kasih tahu gua aja di bawah misal bang ini kurang ini bang ada lagi yang buat nambahin icepeed kalian boleh komen aja di bawah ya karena ini setahu gua aja gua kemarin juga nanya-nanya ke temen gua ya kan temen klien gua temen gua apa isi bang namen icepeed ternyata ini ini gua udah tahu ya udah tapi kalau kalian ada tambahan boleh komen aja di bawah kita bebas sharing ya mungkin cukup sekian udah kepanjangan kali videonya ya pokoknya untuk hero-hero icepeed gampang lah ya kalian bisa mengerti karena penjelasannya sangat gampang banget itu udah sedetail ya cuman kalian kalau ada tambahan lagi untuk abang-abang yang udah lama main kalian boleh komen aja di bawah Oke kalian jangan lupa untuk di like share comment dan di subscribe channel ini dan Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat merima update-an terbaru dari channel ini saya Raffi Rizali mampir menurut diri goodbye salam gamers